Oke kali ini kita akan membuat triks tentang cara mengumudi yang baik supaya bisa menghemat BPM secara signifikan Nah pertama yang harus dipahami adalah perhatikan dulu RPM mobilnya jangan sampai melewati 2000 Terutama ketika perpindahan transmisi Nah contohnya saat mengumudi ini ini RPMnya ada di posisi pas 2000 ya 2000 kurang sedikit Nah ketika kecepatannya mau ditambah usaha akan naik ke transmisi yang lebih tinggi supaya RPMnya turun Nah ini RPMnya ada di angka sekitar 1500 kecepatannya 40 naik 50 km Nah begitu juga selanjutnya nanti ketika kecepatannya mau ditambah Ya usahakan percepatannya atau transmisinya juga ditingkatkan Nah ini pertahan yang ke 1500 RPMnya Nah ini bisa menghemat BPM secara signifikan dan usahakan kecepatan mobilnya juga stabil Artinya tidak terlalu menggas terlalu kuat untuk percepatannya atau merem mendadak Nah yang biasanya terjadi terkadang kita karena melihat jalan agak sedih kita fokus ke main gas-gas aja Nah nanti tiba-tiba di depan macet ngerem lagi Nah usahakan kita ada di kecepatan yang stabil Nah kalau seandainya jalan betul-betul kosong ya gak masalah kita tambah kecepatannya tambah juga transmisinya Nah ini rata-rata kecepatannya di 40 dengan gigi 3 Armadanya ini adalah Karimun Kalau Karimun ini sendiri tentunya sudah ternama ya untuk kehematannya Tetapi kita akan lebih hematkan lagi Nah ini contohnya ini hanya di 1500 lebih sedikit RPM mobilnya Nah tentunya tips juga untuk sahabat-sahabat yang lainnya Untuk apa sih ngebut-ngebut di jalan Kalau tidak ingin terlambat ke kantor ini sudah datang lebih cepat Sehingganya kita mengendara mobil ini Mengemudi mobil ini Dengan posisi yang nyaman Kecepatannya stabil Tidak ugal-ugalan dan tidak aneh-aneh lah Stabil yang K40-50 kecepatannya untuk ke kantor itu kan sudah luar biasa Nah ini ya Stabil tidak ada ngeremen dada Tidak ada gigasi yang gimana-gimana Pokoknya smooth aja Insya Allah BPMnya akan lebih hemat Nah ini ada tanjakan sedikit Terpaksa turun ke tinggi Oke Nah ini bahkan RBMnya hanya 1000 Nah ini terkecepatan bertambah Usahakan tambah juga Percepatan transmisinya Dan ketika perpindahan transmisi Usahakan RBMnya jangan di atas 2000 Itu aja kuncinya Dan ketika kita mengendarai mobil juga diusahakan RBMnya Jangan sampai lewat di 2000 Nah seperti ini Sudah Kita agak santai Karena di depan banyak motor Nah kalau lebih lambat lagi Dari ini nanti Meminta turun sih sebetulnya Ini mobilnya Oke transmisi yang lebih rendah Tapi Gak apa-apa Cuman sebentar Kita agak perpaksa tadi Mobilnya Bikin itu gak masalah Karena RBMnya belum naik juga Oke demikian tipsnya Sampai jumpa di tips selanjutnya Selamat menikmati